Oke. Belum ada nih suaranya? Diklik lagi? Tombol mic-nya? Silahkan. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Eka. Salam kenal nih Mbak Eka. Dari daerah mana kalau boleh tahu Mbak Eka? Dari Jember. Dari Jember. Wah teman-teman mas Anang ya. Oke Mbak Eka, menurut Mbak Eka gimana nih? Untuk menjadi seorang penjual yang kompeten, menurut Mbak Eka seperti apa? Harusnya memiliki skill ya dalam berjualan. Oke, seperti apa skillnya nih contohnya? Kasih satu skill nih, contohnya apa? Skillnya bisa dari cara dia melayani pelanggan, kemudian banyak cara sih. Banyak cara ya. Salah satunya caranya untuk melayani pelanggan itu harus dipuasai gitu ya. Oke Mbak Eka, makasih banyak ya pendapatnya nih. Kita mute lagi ya. Kita coba beralih ke yang lain. Pendapat yang lain bagaimana? Nggak boleh nyontek ya. Oke, satu lagi ya. Saya mau buka, mau open mic nih satu lagi. Menurut, boleh ya sama Mas Saiful Anwar nih? Diaktifkan mic-nya boleh ya? Halo Mas Saiful Anwar. Apakah bisa mendengar suara saya? Sepertinya, apa namanya? Ini belum aktif nih Mas Saiful Anwar ya, audionya. Boleh digeser-geser dulu nih Mas Saiful Anwar. Kita coba ke yang lain ya. Boleh dengan Mas Alfie Marwara nih. Boleh diaktifkan mic-nya ya, silakan. Oke. Oke. Ya, Mas Alfie Marwara boleh diaktifkan mic-nya. Diklik dulu tuh tombol mic-nya. Oke. Halo, halo. Nggak bisa. Aduh, kenapa nih? Nggak bisa ya. Oke, kita coba ke yang lain ya. Kalau nggak bisa ya. Oke. Bagaimana dengan Mas Rai Dharma Yoga nih? Tadi kan udah perempuan satu, sekarang boleh ya. Lekil-ekil satu ya. Oke. Mas Rai Dharma nih boleh diaktifkan mic-nya. Silakan. Bingung juga. Oke. Mungkin karena ada pelatihan baru menggunakan Zoom ya. Baru pertama kali mungkin menggunakan Zoom meeting ya. Jadi agak-agak bingung, nggak apa-apa ya. Oke, halo Mas Rai Dharma Yoga. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari daerah mana nih? Dari Bali. dari Bali, aduh gimana ini suasana Bali ya, sangat banget makin sepi bener-bener cepat selesai pandeminya ya biar normal lagi semuanya oke nih Mas Rai Dharma, menurut Mas Rai Dharma gimana, kalau kita mau jadi seorang penjual yang kompeten itu apa sih yang harus kita tamakan gitu, apa yang jadi apa ya, sesuatu hal yang bisa kita tonjolkan, kemampuan apa yang mesti kita miliki gitu itu sih dari dari kita bicara harus sopan harus sopan, oke komunikasi berarti ya harus bisa mengetahui oke komunikasi dan harus mengetahui kebutuhannya pelanggan gitu ya, orang lebih ya, oke makasih Mas Rai Dharma ya saya lagi nih, oke jawabannya sudah betul ya dari keduanya sepakat ya yang lain juga ya ya oke boleh di punya lagi ya Mas Rai Dharma ya untuk micnya terima kasih banyak ya sama-sama oke skill yang perlu dimiliki udah pasti ya ya harus tahu karena kita mau jualan kita harus tahu dulu gimana cara mau jualan ya itu yang pertama yang kedua komunikasi betul komunikasi ini harus dikuasai tidak hanya untuk berjualan ya dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus memiliki skill ya untuk berkomunikasi kenapa? karena kalau komunikasinya tidak berjalan dengan lancar dikhawatirkan nanti apa yang kita sampaikan diterimanya berbeda itu yang kita khawatirkan ya apalagi posisinya kalau kita sebagai tenaga penjual baik itu produk ataupun jasa ya kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kita tidak tahu cara melayani pelanggan dengan baik kita enggak tahu kebutuhannya mereka apa ya sudah pasti kita cuma nungguin pelanggan datang saja kita tidak melakukan apapun jadi ya sudah deh yang penting kalau datang syukur enggak ya sudah nanti akhirnya kayak gitu ya lebih kepasrah pasrah atau tidak mau berjuang jadi sekarang rekan-rekan harus perhatikan juga bagaimana komunikasi ini betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari baik saat kita melakukan penjualan saat kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat penting apalagi dalam pelayanan pelayanan juga sangat kita perlu perhatikan ketika kita mau jual barang atau jasa apalagi jasa misalnya gini Mbak Apriana misalnya mau aduh cucianku udah banyak nih mau laundry nih mau laundry di tempatnya Mbak Findi Astari terus Mbak Findi Astari ini misalnya melayaninya dengan ramah dengan baik misalnya begitu Mbak Apriana datang ke tempat laundryannya silakan Mbak ini Mbak saya mau laundry oh iya dihitung dulu ya misalnya beratnya berapa dan lain sebagainya dilayani dengan baik sama Mbak Findi otomatis Mbak Apriananya senang ya betul gak kalau dapat pelayanan dari pelayan asisten tenaga penjualan toko atau kita sebutnya biasanya pelayan ya pelayan toko katanya gitu ya kalau nama secara okupasinya asisten tenaga penjualan toko gitu jadi ketika dilayani misalnya ini sama pelayannya gitu kan kita merasa senang ya kita merasa dihargai sebagai pelanggan kalau misalnya mereka melayani kita dengan baik dengan sopan dengan ramah dikasih minuman ya kan bandingkan kalau misalnya Mbak Findi nih sebagai pemilik laundrynya misalnya atau tenaga penjualan toko atau usaha jasa laundrynya misalnya ada pelanggan yang datang belum-belum udah dicutekin misalnya gitu ya pasti pelanggannya juga berpikir dua kali untuk datang kembali ke tempat laundry tersebut gitu ya apalagi ini urusannya jasa kemudian nanti misalnya kita sudah cuci bajunya di setika sampai wangi banget pokoknya hasilnya nanti memuaskan misalnya akhirnya Mbak Fiananya senang nih gitu ya melondri bajunya di tempatnya Mbak Findi misalnya nah sudah senang ini nanti secara otomatis Mbak Fiananya ini akan nanti membicarakan hal tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya gitu ya jadi secara gak langsung akan melakukan promosi gitu itu keuntungannya ya kalau misalnya kita mampu melayani dengan baik melayani pelanggan dengan baik tapi bayangkan kalau kebalikannya gitu ya misalnya kita melayani dengan tidak baik pasti akan ada promosi juga tapi promosinya negatif gitu ya ih jangan deh di tempatnya apa di tempatnya Findi tuh londriannya jelek tau kemarin aku masa baju sampai luntur misalnya padahal salahnya sendiri misalnya karena kita gak bicara misalnya sama si tenaga penjualan tokonya gak bilang kalau baju ternyata ada yang luntur misalnya gitu ya padahal itu kesalahan kita sendiri sebagai pelanggan tapi kan namanya pelanggan itu raja ya gak mau disalahkan gitu ya gitu ya jadi kembali lagi nih pelayanan itu menjadi satu hal yang amat sangat penting ya ketika kita misalnya contohnya lagi nih ya misalnya Mbak Tutik Khoiriyah nih mau beli baju misalnya gak usah beli baju kemahalan ya kalau baju ya misalnya mau beli apa ya mau beli minyak sayur di toko A harganya 25 ribu misalnya di toko B harganya 25 500 ayo para ibu-ibu mau beli yang mana yang 25 ribu atau yang 25 500 biasanya beda 500 perak aja kita sampai ngotot ya biasanya emosi ya tapi mahal tuh disitu padahal cuma 500 loh gitu ya bedanya cuma 500 tapi kita emosi ya kadang ah gak mau jangan disitu mahal bedanya padahal cuma 500 barangkali misalnya ada kemungkinan kan ya mungkin dia belinya emang dari toko grosirnya itu memang harganya emang di grosirnya udah tinggi misalnya gitu ya mungkin yang toko yang pertama ini mungkin belinya udah lama pasti harga lama misalnya kayak gitu ya tapi tetep ya 500 perak aja berani berantem ya mama ya gak mau tuh kalau pun lebih 500 carinya yang murah gitu ya tapi sekarang coba bandingkan lagi harganya udah murah tapi kita dicuekin terus kita gak dilayani dengan baik masih mau gak belanja ah gak apa-apa deh yang kuping murah misalnya gitu ada ya tipikal pelanggan yang seperti itu ada gitu ya tapi ada juga yang ah gak mau murah-murah juga tapi dia disitu saya dicuekin mulu misalnya saya mau beli padahal saya tuh mau belinya banyak tapi sama dia gak dihargain banget saya dicuekin terus saya ngambil-ngambil sendiri misalnya ngambil-ngambil sendiri barang-barang yang saya butuhin tapi kalau di toko sebelah emang beda 500 sih tapi semuanya dilayani dengan baik misalnya gitu ya saya butuh apa diambilin gitu terus saya gak perlu cari saya tinggal tunggu aja misalnya gitu sampai barang-barang saya ada di depan saya nah kira-kira mau yang mana gitu ya balik lagi nanti tergantung si pelanggannya karena pelanggan kan punya ekspektasi ya punya keinginan mereka punya harapan gitu ya ketika mereka berbelanja di toko kita ketika mereka menggunakan jasa pelayanan kita mereka punya ekspektasinya masing-masing dan ini gak bisa kita larang-larang gak bisa kita atur Mbak Erna Wati kalau mau belanja di saya Mbak Erna gak boleh nawar Mbak Erna gak boleh ya komen apapun yang penting saya layani selesai gak bisa tuh kita kayak gitu kabur yang ada pelanggannya gak akan mau dia datang lagi ke toko kita gitu ya kita gak bisa mengatur tapi yang bisa kita berikan adalah pelayanan yang terbaik apapun karakter pelanggannya bagaimanapun keinginannya gitu ya pelayanan yang terbaik ini nanti akan meng-cover semuanya gitu kalau misalnya kita udah tahu nih misalnya pelanggannya oh oke nih sekarang saya jualan atau Mbak Triwidia misalnya punya toko baju saya tahu pelanggan saya berarti orang yang datang yang mau beli baju gitu ya betul gak nah berarti kalau misalnya pelanggan saya beli baju saya harus tahu kira-kira misalnya oke nih kalau yang size kalau size M misalnya untuk orang yang misalnya berat badannya berapa sampai berapa oke mungkin kalau ibu-ibu misalnya di daerah mungkin daerah saya nih misalnya seperti di Bali nih butuh bahan yang agak tipis-tipis yang adem misalnya gitu yang bahannya katun supaya menyerap keringat oh berarti saya harus seperti juga ke masalah bahan-bahan misalnya gitu ya nah ketika kita sudah menguasai produk kita seperti apa enak jualannya betul gak jadi nanti kalau ketemu sama pelanggan yang bawel banyak ya pelanggan yang bawel banyak ya yang cerewet banget yang minta yang minta dijelasin bukan cuma satu kali dua kali aja penjelasannya ya kan tapi kan kita namanya penjual harus sabar ya mereka mau tanya apa kita harus tahu gitu pengetahuan kita mengenai produk yang kita jual itu harus melebihi mereka kenapa supaya kita nanti enak menjelaskannya jadi mereka tanya apapun ya kita bisa jawab gitu ya kemudian juga kita jangan lupa untuk bisa punya solusi lain kalau ternyata misalnya barang tersebut gak sesuai sama si pelanggan inginkan gitu ya nah ini berkaitan juga nih oke sebelum saya lanjut ya saya lupa nih untuk share screennya kalau udah ngomong suka keenakan ya oke nah ini dia ya bagaimana asisten penjualan toko oke sebentar nih masih ada yang aku join nah ini ya bagaimana asisten penjualan toko atau yang kita kenal sebagai pelayan toko biasanya ya kemudian bisa melakukan penjualan atau dapat berkomunikasi secara efektif ya ketika mereka melakukan penjualan yang pertama ini saya yakin ya rekan-rekan itu sudah baca ya materinya ya karena ada ya di program kita ini kita cuma mau aduh siapa nih yang coret-coret oke kita coba mau ulas sedikit saja ya jadi bagaimana cara komunikasinya yang saya bilang tadi komunikasi ini kan sangat penting ya yang pertama kita harus bisa memberikan apresiasi kepada mereka apalagi kalau misalnya pelanggannya sudah pelanggan yang setia artinya yang udah menjadi langganan kita yang udah sering datang ke toko kita jangan sampai lupa sama namanya mas Herman nih pelanggan setianya adalah misalnya mas Deddy lupa nih aduh siapa ya ya ampun mas saya kan yang kemarin belajar di sini baru kemarin loh saya udah 2 tahun langganan di sini misalnya gitu ya kok lupa nah jangan sampai seperti itu gitu ya jadi harus betul-betul ingat siapa aja nih nama pelanggannya gitu ya supaya mereka merasa dihargai supaya mereka apa ya seolah-olah mereka itu ya seneng gitu dan mereka juga merasa dianggap mereka oh saya ini orang penting saya ini pelanggan saya ini raja gitu ya jadi kita bisa sebisa mungkin gitu ya kita maksimalkan nih daya ingat kita untuk mengingat sama-sama pelanggan terutama pelanggan setia yang sering datang ke toko kita yang sering berbelanja ke tempat kita gitu ya kemudian berikan kesan pertama yang baik nah ini penting juga ya karena kalau kesan pertama yang baik itu nanti akan membekas di hati ya kan coba nih kalau rekan-rekan datang misalnya ke sebuah toko minimarket misalnya datang ke toko minimarket kemudian begitu kita membuka pintu biasanya suka ada langsung otomatis bunyi ya selamat datang selamat berbelanja biasanya gitu ya nah ketika itu tidak ada biasanya kita bertanya-tanya nih begitu kita buka toko buka pintu tokonya tuh ya terus misalnya kita masuk aja kok gak ada yang mencapai selamat datang ya kok kasirnya so sibuk banget kok pelan yang lain minim aja misalnya gitu kadang secara gak sadar juga kita seperti itu gitu ya cari-cari gitu oh iya ya kok gak ada yang ngomong ya biasanya kan kalau kita buka pintu langsung tuh selamat datang misalnya gitu ya selamat berbelanja dan lain-lain biasanya kan seperti itu ya nah ketika kita kehilangan itu itu sebenarnya sudah apa ya ada kesan tersendiri sebetulnya untuk kita sebagai pelanggan itu gak seneng gak kalau misalnya kita baru buka toko tiba-tiba misalnya ada yang menyambut kita seneng ya ibaratnya kayak misalnya gini Mas Arianto nih mau berkunjung ke rumahnya Mbak Christine misalnya begitu buka pintu apa ketuk-ketuk buka pintu terus Mbak Christine menyambut misalnya gitu ya eh Mas ayo Mas silahkan duduk seneng ya kita disambut gitu tapi bayangkan kalau misalnya begitu kita buka pintu udah dibukan nih pintunya sama Mbak Christine terus Mbak Christine pergi aja misalnya gitu ya terus kita cuma berdiri di depan pintu gak disambut gak apapun gitu gak dikasih senyuman dan sebagainya yang teman-teman kita kayak bingung ya gitu jadi sebenarnya dia mau nerima gue gak sih gitu ya seolah-olah seperti itu ya jadi kayak ngerasa dicuekin nah jangan sampai ada perasaan apa ya yang dicuekin lah gak diahargai lah jangan sampai ini dirasakan sama pelanggan kita gitu jadi apapun yang pelanggan lakukan nanti pada saat berbelanja pokoknya kesan pertamanya yang harus kita berikan adalah kesan pertama yang baik gitu ya pasti senyuman lah minimal ya pasti senyuman silahkan Mbak cari apa misalnya gitu ya Mbak mau cari apa baju ini yang terbaru yang ini misalnya Mbaknya mau cari apa oh cari minyak ya ini Mbak ada yang diskon ada dua merk nih misalnya merk A sama merk B yang satu nih diskon misalnya 10% tapi kalau yang satu cuma 5% silahkan dipilih nah kan enak ya kita merasa disambut kita merasa dihargai gitu ya penting ya kesan pertama itu nanti akhirnya apa ya first impression itu penting ya betul gak harus bisa kita membuat apa ya kesan pertama yang baik karena harapannya apa kita kan maunya mereka juga cuma belanja satu kali ya inginnya kan mereka akhirnya nanti bisa menjadi langganannya misalnya Mbak Evi nih punya toko sembako ya pengennya misalnya Mbak Rina Wati misalnya beli di toko Mbak Evi satu kali ya pengennya Mbak Evi Mbak Rina besok datang lagi atau besok-besok lagi misalnya kebutuhannya udah apa perlengkapan dapur udah habis misalnya gitu ya sembako nya udah habis cuma harapannya Mbak Evi kan Mbak Rina Wati bisa datang lagi gitu ya belanja lagi di toko Mbak Evi itu kan keinginan kita sebagai penjual ya nah dengan cara tadi misalnya memberi kesan yang pertama kesan pertamanya sudah baik ya otomatis nanti akan membekas di hati pelanggannya otomatis pelanggannya juga bisa datang lagi gak menutup kemungkinan loh gitu ya nah kemudian kasih senyuman udah ya kemudian gunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami jangan berbelit-belit kalau menjelaskan sesuatu apalagi menjelaskan sesuatu yang kayak misalnya ini ini bajunya diproduksi di mana oh jadi gini Bu kalau bajunya produksinya tuh ya Bu ya di pabriknya kayak gini adres itu gak penting ya betul gak jadi gunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami Bu ini bahan bajunya adalah misalnya katun ini adem Bu misalnya gitu ya enak nih buat dipakai sehari-hari udah cukup sampai situ supaya mereka udah nanti akhirnya kan mereka pegang-pegang bahannya sendiri ya kan oh iya ini adem-adem bisa kayak gitu ya ibu-ibu ya oh iya ini adem nih enak nih buatnya sehari-hari misalnya kita play kalau udah pilih-pilih daster ya kan itu baca kebangsaan ibu-ibu ya kan gak boleh salah pilih harus adem misalnya gitu kan nah terus udah dicekin sama si pelangkannya yaudah biarkan mereka nanti mbak cek sendiri setelah kita berikan penggelasan yang singkat dan juga mudah untuk dipahami gitu ya kemudian beri bantuan jika dibutuhkan pernah gak Mbak Fadila datang ke toko supermarket misalnya atau sualayan gitu ya kemudian kita baru pegang barangnya terus tiba-tiba ada yang bicara di belakang kita mbak itu lagi diskon mbak diskon 5% apalagi kalau Mbak Fadila beli blablabla misalnya pernah gak tiba-tiba baru pegang langsung gitu ya ada ya udah kayak radio butut gitu baru juga dipegang udah ada yang ngomong baru dipegang ada yang ngomong kadang kita sendiri risih ya betul gak ini apaan sih orang-orang mau ngeliat-ngeliat doang jadi akhirnya mau pegang gak jadi deh gitu ya karena setiap pegang nanti langsung ada langsung radio butut nyala gitu istilahnya kurang lebih seperti itu ya ibaratnya gitu kan jadi gak melulu gitu ya gak melulu pelanggan ini butuh bantuan kita betul gak ada pelanggan yang memang kayak senengnya gini ambil barang A ambil barang B terus dia bandingin sendiri dia baca-baca tuh misalnya komposisinya apa dan lain sebagainya mungkin ada yang seperti itu tapi ada juga yang orang malas baca pelanggan yang malas baca misalnya yang memang butuh bantuan kita nah itu silahkan ditawari gitu ya silahkan boleh diganggi tapi kalau yang misalnya orang yang kita juga bisa melihat ya kira-kira misalnya kalau pelanggan kita kayak seperti orangnya kayak thinker gitu ya pemikir misalnya mereka akan ngambil dua barang mereka bandingkan kita udah bisa lihat tuh gitu ya tapi kalau misalnya ternyata mereka kelihatan kebingungan baru kita samperin misalnya bu ada yang bisa dibantu bingung ya mau produk yang mana ibu kalau boleh saya jelasin misalnya yang ini produknya seperti ini kalau yang ini seperti ini nah itu baru tuh mereka merasa terbantu dibandingkan dengan tadi baru pegang langsung malah kadang kita akhirnya kita taruh barangnya terus kita pergi ya enggak mungkin pindah ke toko lain gitu ya karena kita merasa diganggi jadi kita sebagai penjual juga harus bisa melihat bagaimana kebutuhan mereka bagaimana si pelanggan ini karakternya walaupun kita bukan paranormal ya kita enggak bisa maksudnya melihat wah iya nih kayaknya orangnya pandai enggak bisa tapi kita bisa lihat dari gerak-geriknya mereka seperti apa atau dari cara berkomunikasi mereka seperti apa biasanya mereka akan mengikuti bagaimana mereka ingin dilayani biasanya seperti itu ya oke nih untuk penjelasannya mungkin saya stop sampai sini untuk slide-nya boleh rekan-rekan yang mau bertanya boleh dituliskan dulu di kolom chat nanti boleh diaktifkan mic-nya untuk bertanya langsung ya silahkan ya ini absensinya udah semua ya absensi ya aman ya yang kamera depannya dinyalakan dinyalakan dulu yuk supaya wajahnya terekam karena ini udah ada kejadian nih semester satu kemarin bilangnya udah pernah ikut webinar karena karena pelatihannya bermasalah ya bilangnya udah ikut webinar tanggal sekian kita bantu carikan di recording kita di data kita ternyata wajahnya tidak ada jadi cuma ada ada avatarnya gitu loh cuma blank hitam aja nama juga gak ada dia lupa absen dan lain sebagainya yaudah kita gak punya buktinya akhirnya tim kena kerja gak bisa mengeksekusi ya gak bisa meneruskan pelatihannya akhirnya gugur insentifnya gak keluar dan kepesertaannya ditarik sayangkan mana daftarnya susah banget lagi gitu gak susah kan masuk kerja ini ya saingannya wah luar biasa pokoknya ini rekan-rekan ini butuh sekali yang bisa sampai masuk ke sini yang bisa ambil pelatihan gitu ya wah itu sekali oke nih ada pertanyaan nih dari Mbak Siti Arifah apa aja sih yang bisa menurut pelanggan nyaman nyaman saat itu misalnya seperti saya jualan bebakaran eh tertutup lagi mana nih bebakaran kan pasti nunggu apa aja sih yang bisa membuat mereka nyaman dan tidak jendung oke yang pertama Mbak Siti Arifahnya mantai ya oke Mbak Siti Arifah jualan bakar-bakaran ya enak nih kayaknya ya oke Mbak Arifah diaktifkan mic-nya ya saya mau ngobrol lah sama Mbak Arifah siapa tahu juga ini menjadi masukan buat yang lain ya yang punya usaha jualan bakar-bakaran apa nih bakar-bakaran rumah dong jajanan ya oke sosis-sosis mungkin kayak gitu ya oke mereka harus nunggu pasti ya diproses dulu mau matang atau mau mentah nih kalau mau matang ya otomatis kita harus bakar dulu misalnya gitu ya nah kalau misalnya mereka pasti mereka gak usah tanya ke yang lain dulu Mbak Siti Arifah nih pernah gak misalnya sebelum berdagang ini pernah gak beli ke suatu tempat misalnya sama nih tempatnya misalnya jualan bakaran juga gitu ya yang kita membuat kita harus menunggu yang Mbak Siti Arifah lakukan apa? ini ya iya when you're playing when you're playing handphone ya sambil nunggu when you're playing handphone ya tapi sekarang selain itu kira-kira Mbak Siti Arifah sebagai pelanggan kalau saya yang jualan bakarannya nih terus kan saya lagi layani saya lagi bakar nih Mbak Siti Arifah harapannya apa? pengennya diapain pengennya dikasih pelayanan seperti apa? sebelum saya jawab dulu ya maksudnya saya tanya dulu nih kalau Mbak Siti Arifah sebagai pelanggannya dan tadi harus nunggu misalnya Mbak Siti Arifah pengennya apa? pengen diajak ngobrol sama saya sebagai penjualnya misalnya atau ya pengennya diajak ngobrol selain diajak ngobrol oke terus selain itu apa lagi? selain diajak ngobrol pengennya diapain lagi? pengen ikut yuk Mbak Siti Arifah mau lihat nih cara bakarnya misalnya apakah mau diajak seperti itu misalnya gitu ya nah jadi gini sebelum kita maksudnya sebelum kita apa ya sebelum kita bertanya atau sebelum kita misalnya kita kan gak tahu ya karakter pelanggan keinginan pelanggan yang saya bilang tadi di awal ya kita gak tahu mereka maunya apa sih gitu ya mereka mau apa keinginan mereka seperti apa sih gitu ya tapi dengan tadi misalnya biasanya saat ini biasanya ya saat ini kalau yang teman setiap pelanggan kita adalah handphone ya betul gak rata-rata udah pasti kalau nunggu udah pasti langsung pengen handphone gue stalking ya kan itu yang biasanya mereka lakukan tapi gimana nih kalau misalnya ternyata pelanggan kita lagi gak bawa handphone yang salah satunya tadi saya tanya ke Mbak Arifah kira-kira kalau Mbak Arifah posisinya sebagai pelanggan lagi nunggu pengennya diapain sama si penjual nih dalam tanda kutip ya maksudnya bukan yang apa-apain gimana gitu ya jadi inginnya dilayani seperti apa artinya mau diajak ngobrol atau misalnya ya itu tadi misalnya membahas sesuatu atau misalnya tanya-tanya soal produknya tapi kita juga harus bisa melihat nih Mbak Siti Arifah ya pelanggan karakternya seperti apa nih artinya ada juga yang emang gak mau diajak ngomong betul gak ada yang cuma pengennya diem aja nunggu gini ngeliatin kita ngebakar memperhatikan gitu ya memperhatikan apa yang kita lakukan ada ada juga yang misalnya tiba-tiba kalau dia Mbak itu kira-kira berapa lama ya dibakarnya oh ini kira-kira misalnya 5 sampai 10 menit oke deh saya tinggal dulu ya saya titip dulu nanti saya ambil lagi ada ya gak kayak gitu ada juga ya kan dititip dulu terus dia pergi daripada lama mungkin dia akan dia mau melakukan aktivitas yang lain dulu mungkin gitu ya ada juga yang seperti itu tapi ada juga yang misalnya tiba-tiba Mbak udah lama jualan nah kalau yang udah tanya kayak gitu berarti dia pengen ajak ngobrol tuh udah ngasih kode tuh walaupun kita agak ribet ya kadang setelah gak fokus kan sambil layanin sambil ngajak dulu kadang gak fokus gitu ya tapi kalau si pelanggan yang sudah mengisyaratkan seperti itu wah itu harus dikasih pelayanan sama kita gitu ya kalau dia udah tanya udah lama Mbak jualan di sini oh udah Mas masih orang baru ya baru beli di sini saya lihat baru pertama kali ini beli di tempat saya misalnya gitu terus diajak ngobrol itu salah satunya gitu ya tapi kita juga harus lihat dulu tipikal si pelanggan ini seperti apa jangan sampai dia misalnya lagi stalking biasanya kalau lagi stalking gak mau diganggu ya kok gak sih gak mau ya apa lagi stalking mantan ups biasanya lagi heboh ya kan stalking-stalking terus kita tanya-tanya Mbak masih sekolah Mbak Mbak kuliah Mbak biasanya dia merasa malah merasa terganggu gitu ya malah dia nya malah si pelanggan yang merasa apa sih nih penjual kok banyak nanya deh nah gitu ya atau misalnya ih penjualnya kepo banget sih ya nanti takutnya kayak gitu ya kan jadi kita juga harus melihat dulu karakter si pelanggannya seperti apa gitu ya tapi kalau misalnya mereka sudah mengisyaratkan mereka ini diajak ngobrol nah itu dia tuh terus aja ngobrol aja karena apa ya dengan mengajak ngobrol mereka ini juga sebetulnya kita kayak bikin apa ya engagement gitu ya membuat ikatan sama mereka secara gak langsung gitu ya jadi membuat mereka mungkin merasa nyaman sambil gak terasakan ya kalau sambil ngobrol betul gak atau misalnya kita siapin juga nih Mbak Siti Arifah misalnya siapin audio misalnya gitu ya sound system gaya banget ya udah kayak biar kayak di cafe-cafe atau jangan lupa siapin kursi ya kalau misalnya kita tahu nih membakarnya tadi misalnya makanannya harus dibakar sekitar 5 sampai 10 menit misalnya baru bisa selesai disiapkan kursi supaya mereka menunggunya gak berdiri aja gitu ya Mbak Ariyanti nih lagi beli ke tempatnya Mbak Siti Arifah silakan Mbak duduk dulu sambil tunggu ya misalnya oh iya Mbak makasih ada tuh yang memang nah kalau mereka udah duduk baru tuh coba dilihat kira-kira mereka kelihatannya mau diajak ngobrol atau enggak kalau misalnya mau diajak ngobrol biasanya langsung langsung ini kan ya langsung nyambung gitu tapi kalau misalnya mereka kita tanya dulu kan kebutuhannya ini mau pakai sambal atau enggak nih mau pedes atau enggak mau manis atau enggak biasanya setelah ditanya itu pelanggan juga kadang suka mengisyaratkan beberapa kode gitu ya untuk mau diajak ngobrol atau enggak nah itu yang harus jeli sekali kita lihat gitu ya Mbak Siti Arifah ya jadi salah satunya itu tadi memang diajak berkomunikasi tapi jangan lupa obrolannya juga jangan yang berat-berat nanti bikin pelanggannya pusing ya kan yang santai-santai aja misalnya Mbaknya kuliah ya Mbaknya kerja ya kayak gitu-gitu lagi libur ya Mbak nah udah gitu cukup sebatas itu tapi jangan sampai kepo kecuali kalau memang kita memang kenal ya sama orangnya apalagi misalnya udah langganan udah tahu banget nih kesehariannya seperti apa nah silahkan itu lain lagi gitu ya tapi kalau yang pelanggan baru jangan sampai kita terlihat kayak kepo mau banget tahu gitu ya urusan dia apa jangan gitu ya secukupnya aja komunikasikan yang umum aja gitu ya oke bener-bener jelas ya Mbak Siti ya bener-bener jualannya makin laris ya apalagi kalau anak-anak yang beli kan gak mungkin belinya cuma satu ya kan disiapkan juga nih yang lain-lain atau misalnya boleh juga disiapin cemilan sambil nungku Mbak sambil nungku ini yang ini harganya 2 ribu misalnya gitu ya boleh dicobain abisnya juga ada tuh yang sambil nungku bisa sambil cobain cemilan-cemilan yang kita jual juga abisnya gitu ya itu salah satunya juga bisa kita mungkin coba ya Mbak Siti Arifa ya oke kita coba ke yang lain ya satu lagi ya dari dari Yadi Sayang oke mana nih Yadi Sayang ya sertifikat keluarnya berapa lama ya Kak setelah mengikuti Zoom sertifikat keluar itu bukan terpatok dari ikut Zoom atau tidak bukan ya jadi dari pelatihannya sudah 100% atau belum gitu kalau sudah 100% ya sertifikatnya pasti keluar tapi kalau misalnya sudah ikut webinar webinar itu kalau tidak salah di kolom nomor 2425 kalau tidak salah ya sesi konsultasi dan webinar itu kalau tidak salah ya nah di 2425 ini misalnya sudah tapi nomor 26 27 28 sampai seterusnya belum dikerjakan otomatis kan belum 100% ya betul tidak belum 100% belum dikerjakan jangan pinta sertifikatnya keluar gitu ya selesaikan dulu sampai 100% form evaluasinya diisi juga kemudian sampai nanti muncul rating ulasan nah baru sudah 100% tinggal tunggu deh sertifikatnya keluar gitu ya masih Yadi ya mudah-mudahan bisa dipahami ya selanjutnya apakah ada lagi ada yang baru masuk oke udah mau selesai oke ini dari siapa nih gimana caranya satu lagi pertanyaannya ya ini waktunya sudah habis gak apa-apa ya saya minta lima menit ya gimana caranya menghadapi pelanggan yang datang hanya ketika mau lebaran aja karena pas mau lebaran kita kasih souvenir lebaran ini benar-benar pelanggan yang mau cari untung banget ya ini siapa ya Mbak Siti Siti siapa ya Siti Nur Lailah ya Mbak Siti Nur Lailah ada ya pelanggan yang seperti itu ya mau datangnya pas apa namanya mau lebaran aja biasanya dapat bikisan dapat parsel ya kan nah ini kalau pelanggan kayak gini sebetulnya ya tadi kita kalau bisa di awal artinya gini pelanggan ini kan biasanya kenapa mereka seperti itu karena itu melihat dari kebiasaan kita juga ya sebagai pemilik toko biasanya kalau di tokonya Mbak Siti Nur Lailah nih biasanya apa namanya suka dikasih bikisan nih kalau mau dekat-dekat lembaran jadi belanjanya nanti dekat-dekat lembaran nah misalnya Mbak Siti Nur Lailah bikin ketentuan minimal belanja misalnya 500 ribu baru dapat bikisan bikisannya yang berapa persen dari belanjaannya misalnya dari 10 persen dari belanjaannya misalnya gitu ya gak boleh lebih dari itu misalnya gitu karena kalau lebih dari itu hadiahnya nanti akan merugikan kita misalnya nah silakan jadi dikasih ketentuan gitu loh Mbak Siti jadi biar gak seenaknya dia datang ah datangnya pas lebaran aja orang gak belanja setiap hari gak belanja juga kalau datangnya pas lebaran pasti dikasih hadiah nah misalnya gitu ya nah kita ganti ketentuannya karena sebetulnya pelanggan kan ngikutin kita ya betul gak kan kita yang punya tokonya kita yang punya usahanya gitu jadi mereka mau gak mau nanti diikuti kita kalau perlu dibikin pengumumannya silakan dibikin misalnya berbelanja misalnya per bulan dulu nih bikin ketentuan misalnya per bulan nominal sekian minimal belanja 500 ribu misalnya gitu ya minimal 1 bulan 500 ribu nanti dapat poin 1 bisa ditukarkan ketika menjelang lebaran misalnya itu juga bisa jadi kita gak rugi- rugi banget jadi setiap bulannya nanti si pelanggan ini bisa ada kemungkinan pelanggan itu datang ke toko kita tapi dipikir-pikir kalau pelanggannya tiba-tiba datang pas mau lebaran cerita hadiah kayaknya gimana gitu ya ini kurang ajar juga ya pelanggannya ya kok maunya hadiahnya dong pas mau begitu belanja pas mau lebaran aja lagi ya jangan ya kalau menurut saya sih jangan dikasih sih mbak tapi sebenarnya balik lagi ya ke Mbak Siti Nur Lailahnya sendiri bagaimana saya terserah gitu kan sebagai pemilik toko sebagai pemilik usaha sebenarnya balik lagi tergantung Mbak Siti Nur Lailahnya tapi kalau saya pribadi sih saya gak akan ngasih belanja cuma satu kali tadi ya waduh kayaknya gimana gitu ya kecuali tadi misalnya udah memenuhi ketentuan yang kita buat dulu jadi jangan bikin diskon secara cuma-cuma ya betul gak karena bagaimanapun kita berjualan kita harus dapat untung rugi dong nanti kalau misalnya kita jualan tapi kitanya gak dapat untung gitu ya jadi tetap harus dipikirkan tuh kita juga kan belanja misalnya ngambil barang dan sebagainya punya resiko ya ada resiko misalnya berani kelaku atau tidak sekalipun itu bisa kita kembalikan lagi misalnya ke distributornya atau ke dosirnya atau ke suppliernya misalnya gitu ya tapi harus tetap masuk ke dalam hitungan kita juga gitu jadi jangan sampai misalnya wah mau lebaran ada diskon nih di tokonya Mbak Siti Nur Lailah semua banyak pada datang gitu ya tapi kita harus hitung dulu gitu ya keuntungannya berapa persen buat kita gitu Mbak Siti Nur Lailah hitung dulu nih kira-kira kalau saya misalnya pun yaudah deh siapapun yang datang gak apa-apa menjelang lebaran akan saya berikan hadiah misalnya siapapun yang datang misalnya gitu ya entah itu pelanggan tetap atau pelanggan setia ataupun pelanggan yang baru datang kali itu misalnya gitu ya terus minta hadiah silahkan dihitung dulu kira-kira kalau itu misalnya menguntungkan masih ada untung untuk kitanya gitu ya sebagai pendek toko ya silahkan gitu tapi kalau misalnya itu merugikan ya jangan gitu ya rugi gitu kalau menurut saya Mbak Siti Nur Lailah ya nah kalau misalnya mau gak mau nih si pelangannya cuma datang satu kali terus langsung minta hadiah apalagi pas dekat-dekat momen lebaran misalnya gitu ya nah coba dikasih ketentuan kayak tadi misalnya belanja per bulan kayak di supermarket atau minimarket kayak gitu ya belanja per bulan misalnya minimal 500 ribu dapat satu poin misalnya atau kelipatannya nanti poin ini dikumpulkan ditukarkan pada saat jelang lebaran gitu boleh atau misalnya yang untuk tadi solusi yang ketua misalnya begitu mau menjelang lebaran minimal belanja 500 ribu dapat hadiahnya sirup misalnya nah itu juga gak apa-apa tapi balik lagi harus dihitung ya harus dihitung dulu untung atau enggak nih untuk kitanya gitu sih kurang lebih kalau menurut saya ya gitu ya apalagi kalau souvenir lebaran kan kita memang benar-benar prepare ya kita benar-benar siapin banget artinya Mbak Siti Nulayla mengeluarkan beberapa budget gitu ya misalnya nominal budget sekian gitu ya untuk beli souvenir itu berarti kan itu harusnya sih sudah masuk hitungannya Mbak Siti Nulayla gitu ya dengan cara yang tadi kalau misalnya minimal belanjanya berapa di supermarket juga ada kok ya ketentuan kayak gitu ya minimal belanja misalnya 50 ribu bisa tebus murah apa kayak gitu-gitu ya nah biasanya ada nah kita boleh contoh itu gitu boleh contoh strategi marketingnya dari minimarket atau supermarket atau sualayan besar misalnya gitu ya silahkan gitu boleh dicontoh gak apa-apa nanti bisa kita coba terapkannya perlahan jangan tiba-tiba ya nanti pasti pelanggannya kaget yang ada nanti ah gak mau deh belanja lagi di situ banyak aturannya misalnya gitu nah jangan juga gitu ya nah tapi kita coba terapkannya perlahan sedikit demi sedikit kayak misalnya tadi yaudah deh karena ini udah terlanjur nih misalnya gitu ya belum satu tahun bentar lagi udah mau lebaran yaudah saya terapkan yang kedua misalnya oke nih kalau misalnya pelanggan belanjanya minimal 500 ribu saya mau kasih souvenirnya misalnya souvenir yang nominal harganya kisaran seribu sampai sepuluh ribu misalnya gitu jadi silahkan disesuaikan dengan belanjaan si pelanggan yang penting tadi masih tinur lain-lainnya harus tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan itu gitu ya karena itu kan sebuah goalsnya ya untuk kita gitu ya buat apa jualan kalau gak dapat buat apa jualan kalau kita akhirnya Rp. 3.000 juga malah mungkin nanti akhirnya harus nombok gitu ya jangan ya tetap harus gitu oke rekan-rekan mungkin itu saja ya pertanyaan yang bisa saya jawab untuk saat ini karena waktunya lebih 7 menit nih waktunya mohon maaf ya saya ambil waktunya mudah-mudahan ada sedikit banyak yang bisa diambil gitu ya mudah-mudahan harapannya sih yang pertama kita simpulkan dulu ya komunikasi pentingnya cara kita melayani itu juga menjadi salah satu hal yang penting dan nanti akan menjadi sesuatu yang berkesan untuk pelanggan gitu kalau pelanggannya dilayani dengan baik dan membekas di hatinya mereka tidak menutup kemungkinan untuk mereka datang kembali bahkan mungkin mereka akan nanti menjadi pelanggan setiap kita gitu ya tapi kalau pelayanan yang tidak baik ya sebaliknya pelanggan itu gak akan mungkin datang lagi dan gak akan mungkin merekomendasikan toko kita kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya jangan salah nih promosi dari mulut ke mulut itu lebih apa ya lebih efektif dibandingkan dengan iklan-iklan yang sering kita lihat di TV betul gak kalau iklan-iklan itu masih ada persepsi yang kayak gini ah namanya juga iklan ya pasti bagus-bagusin lah misalnya gitu ya beli pembersih sekali gosok kinclong ternyata pas kita cobain di rumah gak gitu ya misalnya banyak yang merasa tertipu misalnya dengan iklan yang ada di mungkin kita lihat di televisi dan lain sebagainya gitu ya nah itu biasanya kurang membekas dan juga kurang membuat pelanggannya percaya tapi kalau dari mulut ke mulut wah itu gak pasti setidaknya mereka itu loh Mbak Yasiska tuh habis beli baju bahannya bagus di toko yang mana di tokonya itu loh Mbak Marlina oh cuman besok kesana yuk nah itu rata-rata udah langsung gitu tuh udah langsung ambil tindakan gitu ya udah bisa langsung ambil keputusan karena cuma denger dari mulut kita aja gitu ya dibandingkan dengan iklan-iklan tadi gitu tapi untuk rekan-rekan yang misalnya bergerak di bidang bisnisnya online wah silakan kemas ya dikemas apa namanya iklannya tampilan produknya seril mungkin gitu ya jadi jangan mengada-ngada jangan terlalu banyak di edit-edit gitu ya usahakan real picture gitu yang kita suguhkan kepada mereka yang kita promosikan kepada mereka dan jangan lupa untuk selalu bisa konsisten melakukan promosi gitu ya karena kadang ada nih kalau penjualan online kalau kurang konsisten nanti dianggapnya wah dia sebenarnya jualan apa enggak sih gitu ya tapi kalau misalnya konsistennya seperti apa misalnya melakukan promo setiap hari kemudian di jam-jam yang tertentu nih oke nih saya promo setiap jam 9 pagi sama jam 4 sore terus setiap hari di jam itu enggak boleh lepas gitu ya jadi terus dipromosikan jam 9, jam 4 jam 9, jam 4 setiap hari supaya apa supaya orang-orang yang ada mungkin yang follow kita gitu ya atau yang berteman dengan kita di media sosial kita mereka tahu bahwa oh iya ya ternyata Mbak Ayu Sri Sintia ini jualan baju oh iya ya ternyata misalnya Mbak Siti Atika Putri ini jualan kue misalnya gitu jadi mereka tahu kita sudah punya identitas gitu jadi kalau misalnya suatu saat mereka butuh mereka mau beli dagangan kita mereka sudah tahu gitu ya harus menghubungi siapa karena kita sudah melakukan promosi tersebut dengan secara konsisten gitu oke terima kasih di rekan-rekan jangan lupa yang belum di screenshot silahkan dinyalakan dulu ya kamera depannya jangan sampai di screenshot tapi wajahnya gak ada sayang ya kalau yang aktif di Instagram boleh nih dibuatkan caption yang menarik ya kan jangan lupa screenshotnya dikasih senyum ya kemudian nanti boleh diposting di Instagram story-nya kemudian diberikan caption yang menarik jangan lupa di tag juga ke prakerja atau ke karimu atau sekolah punya ya supaya mereka melihat bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya dengan baik gitu ya sudah memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintahnya dengan baik gitu oke jangan lupa jaga kesehatan ya rekan-rekan masih pandemi selesai mudah-mudahan setelah vaksinnya berjalan dengan lancar mudah-mudahan ya bisa hidup normal lagi mudah-mudahan sekolah bisa dibuka lagi terutama lawangan pekerjaan nih ya mudah-mudahan lebih banyak lagi dari sebelumnya gitu ya oke terima kasih banyak atas waktunya terima kasih juga atas perhatiannya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sampai jumpa dengan kesempatan salam progres selesai selamat menikmati